Intro Gelandang Persib Bandung, Bekamputra disambut meriah Begini kata Bekamputra, kembali ke Bandung setelah meraih emas DC Games 2023, Bekamputra disambut hangat oleh Bobotoh pemain Persib Bandung Bekamputra Nugraha telah kembali ke Bandung setelah memperkuat timnas Indonesia U22 dalam ajang SEA Games 2023, pada Jumat 19 Mei 2023, sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Bekamputra tiba di kota Bandung dan langsung disambut dengan antusias oleh Bobotoh di gerbang Tol Buah Batu Kedatangan Bekamputra disambut dengan penuh kebanggaan dan apresiasi atas prestasinya bersama timnas U22 Yang berhasil meraih medali emas sepak bola DC Games 2023 Bagi Bekamputra, sambutan hangat dari penduduk Bandung dan Bobotoh adalah pengalaman yang luar biasa dan menjadi motivasi Baginya untuk terus mempertahankan prestasi yang baik serta meningkatkan performa di masa depan Saya sangat bangga karena saya lahir di Jawa Barat, khususnya di Bandung dan mendapatkan dukungan yang luar biasa Budaya sepak bola disini sangat istimewa, Bobotoh sangat fanatik Semoga ini bisa menjadi motivasi bagi saya untuk membawa Persib meraih juara ucap Bekamp pada tanggal 19 Mei 2023 Tentunya ini baru awal karier saya jadi motivasi saya semakin besar untuk meningkatkan latihan, tidur yang cukup, menjaga pola makan yang sehat lanjutnya Bekamputra juga mengucapkan terima kasih kepada Bobotoh yang selalu mendukungnya Dia berharap dapat terus berkembang dan membantu Persib meraih keberhasilan di masa depan Terima kasih kepada Bobotoh yang selalu mendukung saya Semoga saya dapat menjadi lebih baik lagi dan membawa Persib meraih kejuaraan tutupnya Pesona Otak Serangan Malaysia Buat Persib Terpesona, Teddy sudah turun gunung Sergio Aguero, Pesona yang menggoda Persija Jakarta Persib Bandung dan Persikabo 1973 Nama Sergio Aguero, Kapten Tim Sri Pahang Football Klub asal Malaysia Telah membuat ketiga tim Liga 1 Indonesia Yaitu Persija Jakarta, Persib Bandung dan Persikabo 1973 tergoda Meskipun nama Sergio Aguero masih belum begitu dikenal di kalangan pecinta sepak bola di Indonesia Hal ini tak mengurangi pesonanya Pasalnya, Sergio Aguero hingga saat ini belum pernah bermain di Liga 1 Indonesia Pemain berkebangsaan Argentina ini yang lahir di La Roja Telah menghabiskan sebagian besar kariernya di klub-klub Liga Super Malaysia Kabar mengenai ketertarikan Persija Jakarta, Persib Bandung dan Persikabo 1973 terhadap Sergio Aguero Diungkap oleh akun media sosial Gossip Bola Yang merupakan sumber informasi sepak bola di Indonesia pada Jumat 19.05.2023 Rumor, Sergio Aguero dikaitkan dengan beberapa klub di Liga 1 Termasuk Persija Persib dan Persikabo tulis at Gossip Bola Melihat durasi kontrak yang ada, Persija Jakarta dan Persib Bandung memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan jasa Sergio Aguero Di sisi lain, Sergio Aguero diketahui telah memfollow akun Instagram bos Persib Bandung, Teddy Cahyono Serta akun resmi Persib Bandung belum lama ini Follow akun Sergio Aguero terhadap Teddy Cahyono Dan akun resmi Instagram Persib Bandung menjadi indikasi kuat bahwa Maung Bandung sudah memulai langkahnya Dalam mencari tanda tangan pemain berusia 29 tahun tersebut Diperkirakan bahwa otak serangan Sri Pahang Football Club ini telah menjalin komunikasi dengan Teddy Cahyono Dan saat ini ada potensi besar bahwa negosiasi mengenai gaji Sedang berlangsung dengan persetujuan dari pihak Sri Pahang Football Club Menarik untuk ditunggu apakah Persib Bandung akan benar-benar mewujudkannya Dan Persija Jakarta serta Persikabo 1973 harus menelan kekecewaan